Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Defense versi novel. Sebelum kancut, Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Buat kalian yang mau lepar kopi buat Mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah, kita kancutkan cerita Xiaoyang. Cerita masih berkancut dengan diskusi yang dilakukan oleh Xiaoli, Xiaolong, dan para tetua dari klan Xiaolong. Xiaolong benar-benar sangat marah ketika ia mendengar apa yang dibicarakan oleh Xiaoli. Sementara itu, tetua keempat yang bernama Xiaotian segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa ia memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Sepertinya semua orang telah melihat situasi ketika lima pria berjubah hitam ini ingin menerobos penghalang sebelumnya. Ia pun segera bertanya adakah seseorang yang bisa melihat kekuatan mereka. Ia pun segera menolak ke arah Xiaoli dan berkata bahwa ia adalah tetua kedua. Bisakah tetua Xiaoli merasakan kekuatan dari pria berjubah hitam ini? Menanggapi hal itu Xiaoli pun tidak menjawab namun hanya mengilingkan kelapanya tanpa daya. Xiaotian pun lanjut berkata bahkan tetua kedua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Xiaotian berpikir kekuatan mereka setidaknya adalah dodi bintang empat. Ia merasa salah satu dari mereka lebih kuat dari empat orang lainnya. Oleh karena itu pikirkanlah jika mereka tidak ingin menyerahkan Xiaoyan. Bisakah mereka berurusan dengan kelima pria berjubah hitam tersebut? Menanggapi hal itu Xiaolong pun segera berteriak keras ke arah Xiaotian. Ia pun segera berkata agar Xiaotian jangan bertingkah di sini. Orang-orang dari klan Iblis Imo baru saja memimpin lima pria berjubah hitam ke sini. Murid baik dari Xiaotian yang bernama Xiaoyong sekarang menjadi anggota sekte Iblis Imo. Senyum dingin pun muncul di wajah Xiaotian ketika ia mulai berbicara. Xiaotian pun segera bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan. Apakah menurut tetua Xiaolong seluruh anggota dari klan mereka akan mampu menghadapi dodi bintang empat? Hanya untuk satu orang Xiaoyan apakah mereka harus membayar harga dengan memusnahkan klan? Dengan begitu apakah seluruh anggota klan yang penting ataukah Xiaoyan sendiri yang penting dari semua ini? Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan masih belum menjadi anggota klan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa dianggap sebagai anggota klan dari klan Xiao. Semua tetua klan Xiao pun akhirnya terdiam setelah mereka mendengar kata-kata tersebut. Bahkan Xiaolong tidak dapat membantah kata-kata dari Xiaotian. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh klan Xiao. Oleh karena itu maka Xiaoyan hanya bisa dikorbankan dalam hal ini. Setelah para tetua terdiam lama Xiaotian pun kembali berbicara. Ia pun berkata ia berpikir bahwa Xiaoyan ini harus diserahkan. Untuk menjaga keluarga mereka maka ini adalah satu-satunya cara dan bagaimana menurut para tetua. Menanggapi hal itu semua tetua pun seketika mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiaoli. Xiaoli pada saat ini tidak mengungkapkan pendapatnya dan Xiaoli sedang memikirkan dengan hati-hati bagaimana menangani permasalahan ini. Sebagai penanggung jawab klan Xiao, Xiaoli jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan klan Xiao. Setelah cukup lama berpikir, sebuah pemikiran pun terlintas di benaknya. Ia pun segera tercengang dan tiba-tiba mengerti sebelum akhirnya berguma mengapa ia tidak memikirkan level ini. Ekspresi Xiaoli pun seketika berubah menjadi santai sebelum akhirnya Xiaoli melambai pada Xiaolong lalu berjalan ke samping. Xiaolong merasa tertekan mengenai Xiaoyan dan sedikit bingung pada saat ini. Melihat Xiaoli yang melambai padanya secerca harapan menyala di hatinya dan ia segera mengikuti Xiaoli. Para tetua juga melihat hal itu dan mereka tampaknya langsung mengerti bahwa pada saat ini Xiaoli sepertinya ingin mencoba untuk membujuk Xiaolong. Sementara itu di sisi lain Xiaoli segera bertanya kepada Xiaolong dengan suara yang lembut. Ia bertanya bukankah Kai Sarming mengirim kompas kepada Xiaoyan? Mendengar hal itu Xiaolong pun seketika terkejut dan kilasan cahaya melintas di matanya. Ia pun segera tersadar dan berkata bahwa itu memang benar. Mengapa Xiaolong tidak terpikir ke arah sana? Pada saat ini Xiaoyan memiliki kompas tersebut. Setelah itu Xiaoli pun segera meletakkan mulutnya di samping telinga Xiaolong sebelum akhirnya mulai berbisik. Mendengar bisikan Xiaoli, Xiaolong pun mengangguk beberapa kali. Semua tetua melihat situasi di sisi Xiaoli dan Xiaolong. Mereka sedikit bingung apa yang dibicarakan dengan harus berbisik seperti itu. Sementara itu Xiaotian pun mengerutkan kening dan merasa tidak enak di dalam hatinya. Setelah beberapa saat Xiaoli dan Xiaolong pun kembali ke para tetua. Xiaoli pun segera berkata tiba-tiba ia memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol dengan mereka. Ada beberapa hal yang ingin Xiaoli tanyakan kepada mereka. Pertama, mengapa pria berbaju hitam itu bersih keras agar mereka menyerahkan Xiaoyan? Yang kedua, mengapakah Xiaoyan memasuki reruntuhan kuno ini? Selain itu, pada saat ini penghalang energi telah muncul di sini dan penghalang ini begitu kuat hingga bahkan lima orang kuat di atas dori bintang 4 tidak dapat menembusnya. Siapakah orang yang akan memasang penghalang yang begitu kuat ini? Semua tetua pun merenung satu demi satu dan mereka tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Xiaoli tidak menunggu jawaban semua orang sebelum akhirnya ia pun lanjut berbicara. Xiaoli berkata ia fikir pasti ada harta karun di reruntuhan kuno ini yang harus dimiliki oleh pria berjubah hitam. Selain itu, setelah Xiaoyan memasuki reruntuhan ini, reruntuhan ini telah dilindungi oleh penghalang yang begitu kuat. Xiaoli berpikir sepertinya Xiaoyan pada saat ini sedang mengalami semacam petualangan. Orang kuat yang memasang penghalang ini mungkin adalah orang yang memberi Xiaoyan petualangan ini. Melihat kekuatan dari penghalang yang dibuat oleh lelaki tua tersebut, mungkin kekuatan lelaki itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Apakah menurut para tetua analisis ini masuk akal? Xiaotian pada saat ini samar-samar menebak niatan dari Xiaoli. Tetapi pada saat ini Xiaotian masih bersih keras dan mulai berteriak dengan marah ke arah Xiaoli. Xiaotian segera berkata bahwa analisis dari tetua kedua sangat masuk akal. Tetapi mungkin tidak benar bahwa mereka dapat mengandalkan kelangsungan hidup seluruh keluarga. Menanggapi hal itu Xiaoli pun tertawa dan berkata agar mereka semua jangan khawatir. Xiaoli tidak mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan Xiaoyan. Namun meskipun begitu bukankah mereka masih memiliki waktu tiga hari lagi? Mungkin Xiaoyan sudah mati di peninggalan kuno ini dan benar-benar sulit untuk diketahui. Selain itu bukankah Xiaotian mengatakan bahwa Xiaoyan tidak benar-benar dihitung sebagai anggota klan Xiao miliknya? Oleh karena itu mari mereka menunggu dan lihat apa yang terjadi. Setelah tiga hari berlalu barulah mereka akan membuat keputusan. Selain itu pada saat ini Xiaoli juga harus pergi terlebih dahulu. Ia pun memerintahkan para tetua untuk mengaktifkan susunan pertahanan keluarga untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Sementara itu ia memerintahkan Xiaotian untuk memimpin di sini. Setelah tiga hari tidak peduli apapun hasilnya maka Xiaotian dapat memutuskan semuanya di sini. Sementara itu Xiaolong dan Xiaoki harus mengikuti Xiaoli pergi. Pada saat ini Xiaotian merasa sangat senang karena ia bisa membuat keputusan dalam waktu tiga hari. Bukankah itu berarti ia akan bisa menyerahkan Xiaoyan? Sementara itu di sisi lain Xiaoli pun segera berbicara kepada Xiaolong. Ia memerintahkan Xiaolong untuk pergi bersama dengan Xiaoki sementara ia akan pergi menyapa Kaisar Ming. Ia pun segera berbalik dan terbang menuju ke tempat yang ditempati oleh lembah Tian Ming. Adegan berpindah ke Xiaoyan yang telah menyerap energi darah dari roh jahat selama beberapa hari. Kekuatan Xiaoyan terus meningkat dan api aneh di tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan yang luar binasa. Berulang kali api suci kekacauan yang semula hanya seukuran telapak tangan secara bertahap mulai bergabung dan menjadi besar. Selain itu api aneh di sekitarnya telah berkurang banyak dengan api suci di tengah-tengah Xiaoyan yang mulai bergabung. Xiaoyan pun terus menyerap energi yang berada di sana dan setelah beberapa hari kekuatannya kembali ke puncak do di bintang 1. Kesengsaraan Kaisar mulai muncul dan awan guntur di langit kembali berkumpul dan berputar-putar. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan menghadapi kesengsaraan Kaisar bintang 2. Namun kali ini kesengsaraan Kaisar jelas tidak setajam kesengsaraan Kaisar sebelumnya. Bahkan pada saat ini iblis petir pun tidak muncul di tengah-tengah awan yang menggumpal. Xiaoyan pun mengangkat lapak tangannya sedikit dan nyala api seukuran wastafel segala melayang seperti naga api kecil. Sementara itu di langit beberapa awan petir saling terkait. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan dengan lambayan jubah lengannya api suci kekacauan segera meledak ke langit. Semua darah di sekitarnya dibakar hingga berhangburan. Xiaoyan pun tersenyum di sudut mulutnya dan bergumam bahwa ini saat yang tepat untuk mencoba teratai api pemusnahan yang dipadatkan dengan api suci kekacauan. Xiaoyan pun melambaikan tangannya lagi dan menuangkan doki ke dalam api suci kekacauan. Api suci kekacauan pun segera membengkak dan dalam sekejap itu telah berubah menjadi teratai api yang sangat besar. Xiaoyan pun segera melesatkan teratai api ke arah awan. Teratai api pun meledak di lapisan awan dan seluruh awan petir itu langsung hancur. Setelah suara teredam beberapa awan petir langsung berubah menjadi beberapa sinar energi besar dan menyuntikannya ke tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu aura yang tiba-tiba meningkat pun bergema di ruang ini. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terbakar. Nyala api redup melintas di antara matanya dan Xiaoyan sekali lagi menerobos gedo di bintang luar. Kali ini Xiaoyan tidak menerobos ke tahap tengah dodi bintang 2. Karena energi darah iblis di sini tidak sekaya sebelumnya. Maka Xiaoyan hanya bisa maju ke tahap awal dodi bintang 2. Xiaoyan jelas sangat tidak puas dengan hasil seperti itu karena Xiaoyan sebelumnya telah mencapai tahap tengah bintang 2 dodi. Bersamaan dengan itu Zanlo pun segera menembuk pundak Xiaoyan. Ia tertawa dan berkata agar Xiaoyan jangan kecewa. Xiaoyan tentu tahu bahwa terlalu banyak menyerap darah iblis belum tentu merupakan hal yang baik. Sebenarnya tujuan mereka datang ke sini sudah tercapai dan tugas sudah selesai. Tetapi Zanlo selalu merasa bahwa pengalaman Xiaoyan kali ini masih terlalu banyak. Pada saat ini sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pemakaman iblis ini. Hal ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Oleh karena itu Xiaoyan bisa mencoba untuk masuk dan melihat-lihat. Xiaoyan pun memandang Zanlo dengan sangat serius tanpa ada tanda-tanda bercanda sebelum akhirnya mengangguk. Setelah itu Xiaoyan pun bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Zanlo. Singkat cerita di sepanjang jalan Xiaoyan juga menemukan banyak pemakaman yang terkubur di sini. Xiaoyan pun terus terbang menuju ke bagian terdalam dari pemakaman iblis. Xiaoyan menemukan bahwa semakin ia masuk makam dan bahan obat yang berada di sekitarnya menjadi semakin berkurang. Selain itu udara dingin di sini menjadi semakin menindas dan Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Xiaoyan pun lanjut masuk dan secara bertahap sebuah bangunan besar segera muncul di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan yang terbang di langit juga menemukan bahwa tepat di bawah istana ada tanda besar di tanah dengan bentuk tanda itu yang sangat aneh. Tanda itu memancarkan cahaya redup dan dingin. Sosok Xiaoyan dengan cepat bergerak ke atas dan setelah beberapa langkah instan, langkah kaki Xiaoyan segera mengendarat di gerbang istana. Xiaoyan pun segera melangkah maju dan tiba-tiba dorongan yang kuat segera mendorong Xiaoyan keluar. Xiaoyan pun segera terpental sejauh puluhan meter setelah dorongan tersebut. Suara Xiaoyan pun tiba-tiba terdengar agar Xiaoyan jangan bergerak. Ada petunjuk yang terlintas di sini. Xiaoyan pun dengan susah payah menstabilkan sosoknya dan mulai menutupi dadanya dengan tangannya. Xiaoyan bertanya-tanya kekuatan apakah sebelumnya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia juga tidak tahu kekuatan apa sebelumnya. Pada saat ini mengapa Xiaoyan tidak mencoba mengeluarkan boneka iblis darah. Xiaoyan pun mengangguk dan mengangkat tangannya dan segera boneka iblis darah berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menukik menuju pintu masuk istana. Xiaoyan dan Xiaoyan pun terkejut ketika melihat boneka ini mampu benar-benar masuk ke dalam istana. Di sisi lain baru saja boneka iblis mendarat melangkah ke pintu. Segel di anggota tubuhnya pun seketika langsung hancur. Suara Xiaoyan pun segera terdengar bahwa benar-benar ada petunjuk di sini. Mampu dengan mudah memecahkan segel boneka iblis jelas kekuatan ini sangat kuat. Sementara itu segera setelah segel di tubuh boneka hancur seluruh tubuh boneka iblis pun mulai berubah bentuk. Tubuhnya pada saat ini menjadi semakin datar dan jelas ia telah tertekan oleh kekuatan yang tak terlihat di sana. Pada saat ini kekuatan tubuh boneka iblis bahkan mungkin tidak sebanding dengan monster dengan kekuatan Dodi Bintang 3. Setelah cukup lama bertahan tubuh boneka iblis itu pun seketika hancur menjadi potongan daging dalam sekejap. Xiaoyan yang berada di luar pintu pun seketika menatap hal tersebut dengan tercengang. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan boneka iblis dalam sekejap? Pada saat yang sama Xiaoyan juga merasakan tekanan aneh ketika boneka iblis itu dihancurkan. Setelah boneka iblis itu meledak tiba-tiba dua baris karakter besar muncul di kedua sisi pintu. Karakter tersebut bertuliskan mereka yang bukan dari klannya akan mati. Mereka yang bukan dari keluarga kerajaannya akan binasa. Kedua garis karakter ini membawa keagungan yang tidak dapat diganggu gugat dan penuh dengan kesombongan. Setelah dua baris karakter ini muncul Xiaoyan dan Zanlao pun seketika mengerti. Zanlao pun mengelus janggutnya dan bergumam bahwa ini adalah darah bangsawan dari klan iblis. Xiaoyan pun bergumam ternyata masuk istana ini membutuhkan darah keluarga kerajaan iblis. Jika begitu permasalahannya sepertinya mereka tidak akan bisa masuk. Boneka iblis milik Xiaoyan jelas tidak memiliki darah keluarga kerajaan. Bahkan boneka iblis pada saat itu telah meledak karena tidak memiliki kesempatan sama sekali. Menanggapi hal itu Zanlao pun segera tertawa dan bertanya apakah Xiaoyan akan menyerah. Zanlao bisa merasakan ada sesuatu yang sangat penting bagi Xiaoyan di dalam ini. Xiaoyan pun bingung dan terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah itu. Zanlao pun berkata pelan ketika ia mengucapkan satu kata hantu. Xiaoyan pun seketika sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata hantu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ini adalah hantu di antara tiga keajaiban. Kilatan cahaya melintas di matanya tetapi wajah Xiaoyan segera menjadi suram. Xiaoyan bergumam boneka iblis yang kuat aja bisa mati dan hancur. Bagaimana dengan kekuatan Xiaoyan? Xiaoyan menanggapi hal itu Zanlao pun segera berkata bahwa istana ini memang tidak bisa dihadapi oleh boneka iblis bahkan Zanlao sekalipun. Zanlao mungkin harus menderita luka serius atau bahkan kematian ketika melarikan diri. Melihat seluruh istana di benua Dodi jika tidak ada darah bangsawan dari klan iblis. Mungkin tidak lebih dari lima orang yang dapat masuk dan melewati istana ini hidup-hidup. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Zanlao. Tidak lebih dari lima orang yang dapat melewati istana ini di seluruh benua Dodi. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mulai bertanya kepada Zanlao bahwa ia ingin mengajukan pertanyaan. Seberapa kuat-kekuatan terkuat dari Zanlao pada saat ini di benua Dodi? Zanlao pun melirik ke arah Xiaoyan dan menyadari bahwa mungkin Xiaoyan telah menyadari sesuatu. Zanlao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata kekuatan terkuatnya kira-kira di bintang sembilan Dodi. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan bintang sembilan Dodi. Xiaoyan tidak menyangka bahwa lelaki tua yang berada di sampingnya yang terus mendukungnya setiap saat setidaknya memiliki kekuatan seorang bintang delapan Dodi. Bahkan dengan kekuatan Zanlao saja ia masih akan terluka parah bahkan menderita kematian jika masuk ke sana. Oleh karena itu bagaimana dengan kekuatan Xiaoyan yang masih piyik? Sementara itu Zanlao dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata bahwa istana ini mungkin sulit untuk dilewati oleh orang lain. Tetapi sepertinya bagi Xiaoyan itu akan sangat mudah. Mata Xiaoyan pun seketika berbinar sejenak dan ia segera berbicara. Xiaoyan bertanya apakah ia bisa lewat? Apakah benar proses tersebut akan berjalan dengan mudah? Zanlao pun segera berkata tentu saja itu bisa terjadi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera tersadar sepertinya hal itu dikarenakan oleh garis keturunan darah. Zanlao pun segera mengangguk dan berkata setelah melebur esensi darah garis keturunan Xiaoyan tidak tertandingi di benua ini. Namun mengapa Xiaoyan memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Ini bukan waktunya untuk memberitahu Xiaoyan sekarang dan Xiaoyan secara alami akan tahu di masa depan. Setelah Xiaoyan mendapatkan gambaran umum tentang kekuatan Zanlao, Xiaoyan saat ini memiliki kepercayaan 100% kepada Zanlao. Meskipun begitu Xiaoyan pun segera bertanya mengapa ia baru saja terdorong keluar oleh kekuatan yang tidak diketahui. Menanggapi hal itu Zanlao pun segera bertanya balik kepada Xiaoyan bukankah Xiaoyan pada saat ini tidak terluka sama sekali. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa kekuatan itu hanya mendorong Xiaoyan keluar. Tetapi kekuatan itu benar-benar tidak menyakiti Xiaoyan sama sekali. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Zanlao ini benar-benar masuk akal. Zanlao pun segera menjelaskan mungkin karena darah Xiaoyan tidak terlalu kuat. Selain itu Xiaoyan belum melepaskan semua kekuatannya oleh karena itu jika Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya kali ini. Mungkin masih sulit untuk bergerak maju tetapi seharusnya tidak akan terjadi situasi seperti yang dialami oleh boneka iblis sebelumnya. Xiaoyan pun mengangguk tetapi ketika ia mengingat adegan dari boneka iblis keringat dingin pun masih menetes dari dahi Xiaoyan. Akhirnya kekuatan tahap awal lori bintang 2 segera dilepaskan sepenuhnya. Xiaoyan pun segera terbang menuju ke arah gerbang istana. Ketika Xiaoyan mencapai tepi pintu kekuatan yang kuat itu kembali lagi datang. Xiaoyan melepaskan dendamnya dan menggeretakan giginya sebelum akhirnya melangkah dengan susah payah. Setelah berjuang Xiaoyan pun perlahan memasuki istana dengan seluruh tubuhnya. Xiaoyan masih memuntahkan seteguk darah tetapi tidak ada kejadian seperti yang dialami boneka iblis miliknya. Tubuh Xiaoyan merosot sedikit seolah-olah seribu beban telah menekan Xiaoyan dan kaki Xiaoyan berat seolah-olah diisi dengan timah. Mata Xiaoyan saat ini memerah dan ia masih berjuang untuk bergerak perlahan maju ke istana dengan langkah berat. Selama perjalanan Xiaoyan yang sangat sulit ia menemukan bahwa ada banyak ukiran dangkal di tanah alun-alun istana. Semua ukiran ini adalah adegan perkelahian dan pembunuhan. Ada manusia dan binatang buas besar dan kecil dan pemandangannya sangat tragis. Suasana yang sangat tragis dan darah memenuhi udara. Sambil berjalan Xiaoyan pun dengan hati-hati mengamati ukiran ini dan keraguan pun muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat adegan pertempuran yang begitu besar, tragis dan mengejutkan. Xiaoyan pun menebak-nebak di dalam hatinya mungkinkah gambaran dan ukiran ini merekam bencana kuno. Mungkinkah pemakaman iblis ini tertinggal selama bencana kuno. Setelah berjalan jarak pendek Xiaoyan berhenti sejenak dan duduk bersilah untuk memulihkan doki yang kelelahan. Setelah itu Xiaoyan pun kembali bergerak dalam jarak tertentu sebelum akhirnya duduk dan memulihkan diri kembali. Xiaoyan melakukan proses ini berulang-ulang hingga akhirnya ia melihat titik hitam kecil yang jauh di dalam istana semakin besar dan membesar. Bersama dengan itu Xiaoyan pun merasakan aura aneh yang semakin kuat dan kuat. Akhirnya bintik hitam kecil itu muncul tepat di depan mata Xiaoyan pada saat ini. Itu adalah gerbang batu atau bingkai batu persegi. Di tengah bingkai ini ada pusaran darah yang berputar memancarkan aura yang kuno dan kuat. Di pemakaman iblis hampir semua yang dilihat oleh Xiaoyan ini benar-benar berwarna darah. Selain itu ada dua patung seperti manusia yang berdiri di kedua sisi gerbang batu. Xiaoyan pun memperhatikan ada cahaya aneh di mata patung-patung tersebut. Xiaoyan berjalan dengan hati-hati dan perlahan dan dengan hati-hati mengamati pusaran berdarah. Dan tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dan perlahan melayang di depan pusaran. Cahaya ini sangat menyilaukan hingga Xiaoyan secara refleks mengangkat tangan kirinya untuk menutupi matanya. Xiaoyan pun akhirnya perlahan melirik untuk melihat cahaya tersebut. Sinar cahaya ini menunjukkan bentuk yang aneh dan memancarkan udara dingin yang tebal dan menusuk. Namun cahaya ini tidak bertahan lama dan menghilang dalam sekejap. Dengan hilangnya cahaya tersebut, pusaran di tengah gerbang batu juga menghilang. Koridor yang tidak terlalu panjang muncul di belakang gerbang batu. Di ujung koridor ada penghalang energi yang saat ini menghalangi pandangan Xiaoyan. Xiaoyan merasakan energi aneh dari benda berbentuk mata sebelumnya dan bertanya apakah itu barusan. Suara Zanlo segera terdengar di telinga Xiaoyan ketika ia memberitahu bahwa itu adalah roh hantu. Xiaoyan pun seketika terkejut dan kengerian muncul di wajahnya. Xiaoyan pun menekan ketakutan di dalam hatinya karena Xiaoyan sudah datang ke sini. Oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu takut lagi. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera melangkah menuju ke bagian dalam gerbang batu. Bersamaan dengan itu perasaan menindas sebelumnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Xiaoyan merasa rileks dan langkah kakinya segera menjadi cepat dan Xiaoyan merasa kegembiraan. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai dan menghadap ke arah penghalang energi dan tidak bertindak gegabah. Suara Zanlo pun kembali terdengar ketika ia berkata bahwa ini sangat kuat. Setelah mengagumi kekuatan dari penghalang ini, Zanlo pun segera lanjut berbicara memerintahkan Xiaoyan untuk segera masuk. Energi penghalang ini sama dengan alun-alun istana. Tetapi energi penghalang ini jauh lebih kuat dan dibuat bukan untuk menghalangi Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tidak lagi ragu dan segera melepaskan semua dokinya dan bergerak maju. Xiaoyan pun segera menembus penghalang dan istana seperti kristal yang sangat indah dan memsepona ditampilkan di depan mata Xiaoyan. Seolah-olah itu adalah versi miniatur dari seluruh bangunan yang telah dilihat Xiaoyan di luar. Xiaoyan pun segera memasuki gerbang istana dan yang dilihat Xiaoyan adalah aula yang kosong namun sangat mewah. Di empat pilar batu kristal di aula ada banyak inti sihir yang kuat dan banyak bahan obat yang sangat langka. Patung ini seperti manusia yang menghadap ke arah Xiaoyan dengan aura memandang rendah di dunia. Patung ini penuh dengan aura dominan dari seorang atasan. Xiaoyan pun melangkah ke aula dalam satu langkah. Begitu Xiaoyan melangkah ada fluktuasi yang keras di depan patung yang berdiri. Sosok ilusi yang menjulang segera muncul dengan goyah. Ketika fluktuasi ruang ini berhenti sosok ilusi pun segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok itu berangsur-angsur mengeras dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua berambut merah. Ia menggunakan jubah merah dan jika dilihat lebih dekat ia terlihat persis seperti patung yang agung yang berada di sana. Sosok tersebut pun segera tertawa dan berkata bahwa ia telah menunggu Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang akan datang ini adalah bocah laki-laki yang hanya bertingkat di dodi bintang luar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia tidak berniat mengganggu tempat ini. Oleh karena itu Xiaoyan berharap agar senior memaafkan Xiaoyan. Kekuatan yang sangat kuat dengan aura membunuh yang mengerikan membuat Xiaoyan merasa berdebar-debar dan tidak berdaya. Menanggapi perkataan Xiaoyan sosok tersebut pun segera tertawa dan berkata agar Xiaoyan jangan takut. Ia tidak akan menyakiti Xiaoyan pada saat ini. Ia berada di sini hanya untuk menunggu kedatangan seseorang. Bersamaan dengan itu suara terkejut Zanlau tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Zanlau berkata melihat dari aura ini sepertinya ia adalah Blood Demon Suanhuang. Ini adalah Demon Emperor selama bencana yakni Blood Demon Suanhuang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun berpikir apakah ini adalah Demon Kaisar Setan Darah Suanhuang. Apakah orang tua ini sebenarnya benar-benar orang yang sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain ketika sosok tua tersebut mendekati Xiaoyan. Ia pun segera mengerutkan keningnya. Ia menetap tajam ke arah Xiaoyan dan semua auranya meledak kembali. Ia pun segera bertanya apakah sosok Xiaoyan ini adalah manusia. Bagaimana Xiaoyan bisa masuk ke sini? Sosok tersebut segera meminta Xiaoyan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun seketika merasakan tekanan yang sangat luar binasa. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bergerak dan lututnya ditekuk tanpa sadar dan organ di dalam tubuhnya bergelak. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia masuk begitu saja. Pria tua itu pun sekali lagi melangkah ke arah Xiaoyan setelah mendengar perkataannya. Ia pun segera berkata hanya mengandalkan kekuatan tahap awal 2 di bintang 2 apakah Xiaoyan benar-benar bisa masuk begitu saja. Beraninya Xiaoyan pada saat ini benar-benar menipu dirinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun segera meraih seluruh kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya yang besar. Begitu ia meraihnya tangan lelaki tua itu pun tiba-tiba berhenti. Auranya langsung meredah dan keraguan muncul di matanya. Bersamaan dengan itu sebuah kilatan pemahaman pun segera menghampiri di benaknya. Tak lama setelah itu ia pun kembali tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki rejeki yang bagus. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar sudah menunggu orang yang tepat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok tersebut pun segera menarik momentum tekanannya terhadap Xiaoyan. Ia pun lanjut berkata bahwa sudah takdir mereka bahwa Xiaoyan bisa datang ke sini. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan harus mengikuti dirinya. Setelah berbicara lelaki tua itu pun segera berbalik dan berjalan menuju ke arah patung tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum kecut setelah melihat tingkah laku dari sosok tersebut. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar bingung setelah melihat tingkah laku dari sosok tua ini. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao apa yang terjadi. Menanggapi hal itu suara Zhan Lao pun segera terdengar di telinga Xiaoyan ketika ia memerintahkan Xiaoyan agar jangan khawatir. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Xiaoyan dan Xiaoyan akan tahu di masa depan. Akhirnya Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan mengikuti sosok tua tersebut. Setelah cukup lama berjalan akhirnya Xiaoyan pun tiba di lantai dua istana dan pemandangan yang akrab segera muncul di hadapan mata Xiaoyan. Xiaoyan melihat kolam darah yang bahkan lebih besar daripada yang berada di pagoda emas. Plasma darah yang berada di sini juga jauh lebih tebal dibandingkan dengan yang berada di pagoda emas. Di atas kolam darah ini juga ada kabut darah yang mengepul dan dipenuhi dengan bau darah yang sangat kuat. Orang tua itu segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan adalah ras manusia tetapi Xiaoyan memiliki darah ras iblis. Hal ini harus dikatakan sebagai berkah buat Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini ia akan memberi Xiaoyan berkah lainnya. Tetua tersebut pun segera menunjuk ke arah kolam dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata meskipun Xiaoyan memiliki darah ras iblis namun darah Xiaoyan pada saat ini terlalu lemah. Berlatih di kolam darah iblis ini dapat meningkatkan konsentrasi darah di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bisa masuk tetapi Xiaoyan bisa berlatih di dalamnya paling lama beberapa jam. Ia yakin Xiaoyan tidak akan tahan jika Xiaoyan terlalu banyak berendam di sana. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar kembali di telinga Xiaoyan. Zhan Lao memerintahkan Xiaoyan untuk pergi berlatih. Pelatihan kali ini berbeda dari yang terakhir kali dan Xiaoyan benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selain itu tampaknya suatu hal yang baik bisa terjadi pada saat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiaoyan pun berhenti memikirkan hal ini dan berhenti ragu-ragu. Xiaoyan segera melepas pakaiannya dan langsung melompat ke genangan darah. Bersamaan dengan itu rasa sakit yang Xiaoyan alami ketika Xiaoyan mencium esensi darah tidak mengenai Xiaoyan seperti yang diharapkan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat nyaman. Pada saat ini Xiaoyan merasakan semua kekuatan darah di sini benar-benar sangat luar binasa. Xiaoyan segera menyadari bahwa genangan darah ini benar-benar suatu tonik yang bagus dan tidak akan menimbulkan rasa sakit. Sementara itu di sisi lain, kaisar iblis darah Suan Huang pun memandang ke arah Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya bertanya siapakah nama Xiaoyan. Xiaoyan yang duduk bersihlah segera memberitahu lelaki tua itu bahwa dia bernama Xiaoyan. Pria tersebut pun segera bertanya kembali ke Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu siapakah sosok tua ini. Xiaoyan jelas tahu siapa tetua tersebut setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berani untuk memberitahu bahwa ia telah mengenali sosok tersebut. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia tidak tahu. Blood Demon Suan Huang pun segera memberitahu Xiaoyan tentang malapetaka pada saat itu. Ia pun segera berkata bahwa ia awalnya adalah kaisar iblis dari ras iblis. Ia dikenal sebagai Blood Demon Suan Huang. Ia adalah penguasa dari ras iblis yang telah berlalu puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat ini meskipun Xiaoyan sudah tahu sesuatu tentang bencana kuno yang baru saja diceritakan. Xiaoyan masih merasa berdebar saat mendengar lelaki tua itu menceritakan hal tersebut. Sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan bahwa lelaki tua yang telah mendominasi di hadapannya ini adalah orang yang mendominasi seluruh benua Dodi pada saat itu. Xiaoyan pun segera bertanya kepada lelaki tua tersebut dengan bingung. Xiaoyan berkata sudah puluhan ribu tahun kenapa lelaki tua tersebut tidak keluar. Iblis darah Suan Huang pun segera tertawa dan berkata bahwa ia benar-benar ingin keluar. Ia pun segera menjelaskan bahwa yang berbicara dengan Xiaoyan saat ini hanyalah sisa jiwa. Ia telah menunggu di sini selama puluhan ribu tahun dan ia hanya ingin menunggu orang yang ditakdirkan untuk membantu dirinya menyelesaikan sesuatu. Tampaknya Xiaoyan adalah orang yang telah ditakdirkan untuk hal ini. Xiaoyan pun seketika terkejut ternyata iblis darah Suan Huang di hadapan Xiaoyan ini hanyalah sisa jiwa. Xiaoyan terkejut karena kekuatan Dodi Bintang 9 secara alami dapat mengubah tubuh spiritual menjadi tubuh fisik. Tentu saja Xiaoyan yang seorang Dodi Bintang 2 tidak mengetahui hal ini. Xiaoyan pun segera pulih dan bertanya bagaimana sosok lelaki tua ini mengetahui bahwa Xiaoyan adalah orang yang ditakdirkan untuk hal ini. Iblis darah Suan Huang pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah manusia tetapi Xiaoyan memiliki darah klan iblis. Darah ini dapat menahan tekanan yang telah ia ciptakan pada darah bangsawan non-iblis yang datang ke sini. Tentu saja dengan memiliki darah tersebut maka Xiaoyan adalah orang yang ditakdirkan untuk ia tunggu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Xiaoyan berkata bahwa tidak ada garis keturunan iblis lain yang bisa masuk ke sini. Lalu jika begitu permasalahannya mengapa Xiaoyan yang bukan garis keturunan keluarga kerajaan iblis bisa masuk? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan kaisar iblis yang baik hati pun segera goyah. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan secara alami mengetahui hal ini di masa depan. Terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini hanya perlu tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang ditakdirkan ditunggu olehnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar kebingungan setelah mendengar kata-kata bahwa Xiaoyan akan secara alami mengetahui hal ini di masa depan. Xiaoyan sebelumnya telah sering mengatakan hal ini. Bahkan pada saat ini kaisar iblis yang puluhan ribu tahun yang lalu juga mengatakan hal yang sama. Xiaoyan pun hanya bisa mengelah nafas menanggapi perkataan tersebut. Sementara itu di sisi lain kaisar iblis pun segera mengalihkan topik pembicaraan. Ia segera berkata bahwa berendam di genangan ini adalah takdir mereka dan ia telah memberi Xiaoyan berkah. Oleh karena itu saat ini bagaimana jika mereka membuat kesepakatan. Xiaoyan yang masih kebingungan pun segera tersadar dan bertanya kesepakatan apa. Kaisar iblis pun tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan secara langsung tetapi ia malah balik bertanya kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata ia merasa bukankah Xiaoyan datang kesini untuk para hantu. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun akhirnya mengangguk dengan ragu-ragu. Pada awalnya Xiaoyan tidak tahu bahwa ada hantu di kedalaman pemakaman iblis. Xiaoyan hanya datang untuk melihat-lihat sebelum akhirnya Zanlo berkata bahwa ia merasakan hantu yang berada di istana. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera datang dan mencari hantu tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka mari mereka berbicara tentang transaksi saat ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut mata kaisar iblis bersinar dengan cahaya keemasan. Tangannya pada saat ini menyala merah dan ia segera mengeluarkan token dengan bentuk yang biasa. Meskipun tampak biasa token ini memberi perasaan sederhana dan aneh. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa ini adalah Blood Demon Order. Token Blood Demon Order ini adalah token yang dapat memerintahkan seluruh klan iblis. Dengan adanya token ini semua iblis tidak akan berani menolak. Dikatakan ketika pendiri iblis meninggalkan generasi pertama kaisar iblis. Ia menyembunyikan kekuatan misterius untuk memerintah seluruh iblis. Pada saat bencana dunia klan iblis telah dipukuli berkeping-keping dan tersebar. Klan iblis darah juga telah menghilang karena jatuhnya iblis darah Suan Huang. Setelah menceritakan sedikit hal tersebut, kaisar iblis pun segera mengungkapkan permintaannya kepada Xiaoyan. Permintaan kaisar iblis darah Suan Huang adalah untuk memberiarkan Xiaoyan pergi dengan token ini. Setelah itu Xiaoyan harus menemukan cabang dari klan iblis yang disebut klan iblis darah. Xiaoyan harus menyerahkan token iblis darah ini kepada mereka. Klan iblis darah adalah keluarga kerajaan dari klan iblis dan juga leluhur kaisar iblis. Seharusnya Xiaoyan tahu apa yang dimaksud oleh kaisar iblis. Namun pada saat ini kekuatan Xiaoyan agak rendah dan jika Xiaoyan mengambil tugas ini, maka mungkin keluarga dari iblis darah akan memberi Xiaoyan banyak masalah. Namun pada saat ini ia hanya bisa mengandalkan Xiaoyan. Jika Xiaoyan berjanji akan melakukannya, maka ia akan memberikan Xiaoyan roh hantu. Mendengar bahwa hadiahnya adalah roh hantu, Xiaoyan pun seketika sangat gembira. Namun setelah Xiaoyan memikirkannya, Xiaoyan pun tidak mudah percaya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah selama Xiaoyan berjanji untuk membantunya menyerahkan token ini ke klan iblis darah. Apakah roh hantu ini benar-benar akan menjadi milik Xiaoyan? Kaisar iblis pun segera berkata tentu saja tidak. Selama Xiaoyan berjanji ketika Xiaoyan pergi dari sini, roh hantu akan mengikuti Xiaoyan. Tetapi pada saat itu Xiaoyan tidak akan dapat menggunakan kekuatannya. Selama Xiaoyan menyerahkan token ini ke klan iblis darah, maka roh hantu itu akan secara alami mematuhi Xiaoyan sepenuhnya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa kekuatannya pada saat ini tidaklah tinggi. Bagaimana jika Blood Demon token ini dirampok dan tidak diserahkan ke klan Blood Demon? Kaisar iblis pun segera berkata jika itu terjadi maka ia hanya bisa berkata bahwa langit tidak membantunya. Tetapi jika hal itu memang benar-benar terjadi maka roh hantu itu akan meninggalkan Xiaoyan dan dengan kemampuan Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan mungkin sanggup untuk menaklukkan roh hantu itu. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana jika klan iblis darah tidak ada sama sekali. Terlebih lagi sudah puluhan ribu tahun telah berlalu. Kaisar iblis pun segera berkata dalam puluhan ribu tahun terakhir meskipun ia tidak tahu banyak tentang perubahan dunia luar, ia meyakini satu hal bahwa klan iblis darah mungkin menurun tetapi belum menghilang. Pada saat ini sisa jiwanya masih dapat merasakan keberadaan mereka. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya jika Xiaoyan telah menyerahkan ini kepada klan iblis darah apakah mereka akan mempercayai Xiaoyan? Ras manusia dan ras iblis sering mengalami konflik dan kekuatannya sendiri masih sangat rendah. Ras manusia dan ras iblis sering mengalami konflik sementara kekuatan Xiaoyan sendiri masih sangat rendah. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, kaisar iblis pun segera berkata bahwa token setan darah ini terlalu penting. Oleh karena itu Xiaoyan harus menyerahkannya kepada tetua dari klan iblis darah pada saat ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, kaisar iblis pun segera memberitahu nama asli dirinya. Ia berkata bahwa ia memiliki nama asli King Suantian. Klan iblis memanggil mereka kaisar iblis dan klan lain memanggilnya Blood Demon Suan Huang. Jika Xiaoyan menyebutkan nama King Suantian maka secara alami mereka akan mempercayai Xiaoyan. King Suantian sangat percaya tidak akan ada yang berani mempermalukan Xiaoyan. Ia pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan segera bertanya apakah ada pertanyaan lain. Xiaoyan pun segera bertanya apakah sosok tua tersebut benar-benar percaya bahwa Xiaoyan akan mengirim token tersebut. Token iblis darah ini dapat memerintahkan iblis di seluruh dunia. Apakah pria tersebut benar-benar tidak takut bahwa Xiaoyan tidak akan menyerahkannya kepada klan iblis darah? Kaisar iblis darah pun tiba-tiba tertawa dan berkata bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus. Jika Xiaoyan tidak menanyakan pertanyaan ini mungkin ia masih memiliki sedikit kekhawatiran. Tetapi ia hanya bisa menyerahkannya kepada Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pun tercengang setelah melihat kaisar iblis darah yang tertawa bukannya panik. Kaisar iblis darah pun segera berkata jika Xiaoyan dapat mengajukan pertanyaan itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa Xiaoyan berpikir terbuka di dalam hatinya. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang buruk dan ia benar-benar menyukainya. Jika Xiaoyan hidup puluhan ribu tahun yang lalu maka ia akan menganggap Xiaoyan sebagai muridnya. Ia pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan setuju atau tidak. Setelah banyak pertanyaan Xiaoyan pun secara alami mengangguk dan setuju dengan perjanjian mereka. Seberkas cahaya segera melesat ke tangan Xiaoyan dan itu adalah token iblis darah. Xiaoyan pun dengan hati-hati memasukkan token iblis darah ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan bertanya kepada kaisar iblis dengan penuh minat jika Xiaoyan pada saat ini tidak setuju apa yang akan ia lakukan. Kaisar iblis pun segera menjawab dengan santai jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus mati. Xiaoyan pun seketika berkeringat dingin setelah mendengar perkataan dari kaisar iblis. Xiaoyan menyadari bahwa hal seperti ini bukanlah sebuah kesepakatan. Tak lama setelah itu sebuah pemandangan spektakuler pun segera muncul. Gugusan darah setinggi beberapa meter tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kolam darah. Energi aneh terus meretus darinya dan tubuh Xiaoyan mulai memancarkan warna merah yang aneh. Melihat hal ini kaisar iblis pun seketika terjekut. Untuk membuat kolam darah bereaksi seperti ini darah keluarga kerajaan harus cukup kuat untuk bisa melakukannya. Pada saat ini tatapan aneh segera muncul di mata kaisar iblis dan ia diam-diam mengelah nafas di dalam hatinya. Ia bergumam bahwa anak ini benar-benar beruntung. Pada saat ini ia tidak menyangka garis keturunan Xiaoyan begitu kuat dan sebuah pemikiran melintas di hatinya. Sementara itu Xiaoyan tidak tahu bahwa kumpulan darah ini terdiri dari esensi darah yang ditarik oleh banyak kekuatan super dari klan iblis setelah kejatuhan mereka. Ditambah lagi dengan pemprosesan yang rumit dan dapat meningkatkan konsentrasi darah klan iblis yang menyebabkan gerakan seperti itu. Adegan spektakuler ini pun berlangsung selama beberapa detik dan Demon Emperor segera menjentikan jarinya. Seberkas cahaya segera melesat ke kolam darah dan seluruh kolam darah perlahan menjadi tenang. Sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan seteguk udara keruh dan matanya yang tajam berwarna merah samar pada saat ini. Kaisar iblis menatap Xiaoyan dengan cermat pada saat ini. Ia pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Kaisar iblis pun segera bertanya bisakah ia membicarakan sesuatu dengan Xiaoyan. Pada saat ini nada berbicara dari Kaisar iblis telah berubah menjadi sangat sopan. Sementara itu Xiaoyan pun segera berdiri dan mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya berkata agar Kaisar iblis segera berbicara. Kaisar iblis pun memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh harap dan segera berkata bahwa garis keturunan Xiaoyan saat ini mungkin tak tertandingi di antara klan iblis. Bagaimana jika Xiaoyan keluar dan menyatukan klan iblis? Pemikiran ini muncul di benak Kaisar iblis ketika ia melihat pemandangan spektakuler sebelumnya. Ketika ia melihat garis keturunan ras iblis Xiaoyan yang lebih kuat dari dirinya. Ia pun langsung memiliki ide untuk meminta Xiaoyan menyatukan ras iblis. Ia menginginkan Xiaoyan agar memimpin ras iblis untuk bangkit kembali. Meskipun Xiaoyan adalah ras manusia namun ia juga memiliki darah ras iblis. Identitas Xiaoyan benar-benar tidak akan menjadi permasalahan karena yang terpenting adalah aura yang Xiaoyan rasakan saat memegang kelapa Xiaoyan yang membuatnya merasa bahwa Xiaoyan dapat memimpin ras iblis. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan terjekut saat mendengar perkataan ini Xiaoyan tidak segera bereaksi dan berpikir dengan keras. Tak lama Xiaoyan pun segera pulih dan berkata bahwa Xiaoyan khawatir ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Mendengar jawaban Xiaoyan cahaya kemasan di wajah kaisar iblis pun seketika memudar. Sedikit kekecewaan segera terpancar ketika ia menggilingkan kelapanya tanpa daya. Meskipun begitu pada saat ini ia tidak ingin mempersulit Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan dapat melupakan apa yang baru saja ia sebutkan. Namun pada saat ini ia berharap Xiaoyan berjanji kepadanya sesuatu hal. Xiaoyan pun segera bertanya janji apa yang masih senior butuhkan dari Xiaoyan. Kaisar iblis pun segera memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang menjadi serius. Ia segera berkata bahwa ia ingin Xiaoyan berjanji Xiaoyan akan membantu iblis darah ketika mereka dalam kesulitan. Bisakah Xiaoyan untuk melakukan hal ini? Xiaoyan pun terkejut ketika ia mendengar perkataan ini. Xiaoyan adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jika Xiaoyan telah berjanji maka Xiaoyan akan selalu menepatinya apapun yang akan terjadi. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia meminta maaf karena ia tidak bisa memberi janji seperti itu. Hal itu bukan karena Xiaoyan tidak mau berjanji tetapi karena kekuatan Xiaoyan memang sangat lemah. Xiaoyan khawatir bahwa Xiaoyan tidak akan mampu memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mendengar hal itu kaisar iblis pun segera tertawa. Ia segera bertanya apakah jika Xiaoyan memiliki kekuatan yang cukup maka Xiaoyan akan mau menjanjikan hal tersebut. Xiaoyan pun segera mengangguk setelah mendengar pertanyaan tersebut. Kaisar iblis pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan segera memiliki kekuatan. Jika Xiaoyan tidak memilikinya sekarang maka Xiaoyan akan memilikinya di masa depan. Jika kaisar iblis berkata Xiaoyan akan memilikinya maka Xiaoyan pasti akan mampu memilikinya. Begitu perkataannya terjatuh kaisar iblis pun segera melambaikan telapak tangannya. Sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan di atas langit. Xiaoyan pun seketika menatap ke arah kuali dengan penuh keheranan. Ini adalah kuali besar yang berisi aura yang sangat kuat. Sangat sulit bagi Xiaoyan pada saat ini untuk melihat dari bahan apakah kuali tersebut dibentuk. Selain itu bentuknya sangat aneh seperti bola api dengan banyak karakter berbeda dan pola rumit yang terukir di badan kuali. Hal ini menambahkan banyak persona dari kuali dan terlihat misterius.